Sementara itu ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di kawasan Pasar Impres, Jayapura, Papua. Hingga kini polisi masih melidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran melanda kawasan Pasar Impres, Jayapura, Papua pada Jumat malam tadi. 34 kios dan 1 rusun awal ludes terbakar. Butuh lebih dari 3 jam, petugas damkar dibantu 2 unit mobil AWC milik Ditsamapta, Polda, Papua dan Polresta, Jayapura, Kota beserta warga memadamkan api. Menurut Ketua RT Setempat, akibat peristiwa ini sebanyak 234 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dan kini seluruh korban ditempatkan di masjid serta rumah kerabat. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari dua laporan warga, diduga kebakaran dipicu adanya permainan petasan oleh anak-anak di kawasan itu yang berasal dari salah satu rumah warga yang menjual minyak tanah. Dari Kota Jayapura, Papua Tim Liputan Ainus melaporkan.